Halo semua, perkenalkan nama saya Preskalian Martini Karmi, NIM 2003-03-0013, masuk kelas A semester 3 program Sisiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cengganakupang. Baik, kali ini saya akan menyampaikan materi, review buku ke-6 yang berjudul Kunci dalam Sisiologi, dalam buku Key Sociologies, karya Richard Jenkins guna untuk memenuhi tugas ke-6 mata kuliah teori sisiologi modern. Baik, sebelum kita beranjak pada pembahasan, di sini kita akan melihat latar belakang dari pembahasan apa yang akan kita bahas nanti. Di sini, latar belakang menjelaskan bahwa ruang lingkup sisiologi berhubungan erat dengan paradigma sisiologi. Secara umum, pengertian tentang paradigma diartikan sebagai suatu pandangan mendasar arus utama pemikiran, pedoman utama pemikiran dari suatu disiplin ilmu tentang segala sesuatu yang menjadi materi utama atau subject matter yang harus dipelajari. Paradigma sisiologi merupakan pandangan mendasar sisiologi tentang masyarakat sebagai materi utamanya. Ia merupakan pandangan mendasar yang juga digunakan atau yang digunakan oleh para ilmuwan, di sini termasuk ilmuwan sisiologi, juga mempelajari masyarakat atau menjadi materi utama yang harus dipelajari. Jadi, paradigma membantu merumuskan tentang segala sesuatu yang harus dipelajari. Paradigma sisiologi memberi pandangan dan pedoman mendasar pada siapapun yang hendak mempelajari masyarakat dengan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, seperti apa, mengapa, dan bagaimana. Fenomena-fenomena sosial ini yang timbul digunakan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini, seperti fenomena-fenomena sosial apa yang timbul, lalu mengapa fenomena tersebut timbul, atau mengapa timbul fenomena tersebut, dan bagaimana cara menjelaskan kehadiran fenomena, serta hubungan-hubungan yang dapat terjadi. Begitu pula kalau kita hendak mempelajari perubahan sosial yang berlangsung di masyarakat. Baik, kita akan masuk pada pembahasan dengan topik yang pertama di sini, yaitu mengenai konsep antropologi. Antropologi berasal dari dua akar kata Yunani, yaitu antropos yang artinya orang atau manusia, dan logos yang berarti ilmu, nal atau nalar. Menurut kamus, antropologi di sini dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang berusaha mencapai pengertian tentang makhluk manusia dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik, kepribadian masyarakat, serta kebudayaannya. Dari analisis asal-usul kata, dapat disimpulkan bahwa antropologi merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia. Dalam refleksi yang lebih bebas atau yang lebih luas, antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mencoba menelaa sifat-sifat manusia secara umum dan menempatkan manusia yang unik dalam sebuah lingkungan hidup yang lebih bermartabat. Antropologi modern meneruskan apa yang telah dimulai oleh strategi tradisional dari usaha antropologi pada masa-masa lampau atau masa-masa silam. Yang terasa sepanjang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, pada umumnya, ilmu antropologi berupaya untuk membangun sebagai kajian ilmiah tentang manusia dalam bingkai kehidupan sosial dengan membuat perbandingan antar sosialitas yang satu dengan yang lainnya. Kita masuk pada topik atau pembahasannya yang berikut yaitu mengenai penelitian dalam epistemologi. Salah satu tiang penopang dalam bangunan ilmu pengetahuan salah satunya adalah epistemologi. Di sini epistemologi merupakan asas mengenai cara bagaimana suatu materi pengetahuan dapat diperoleh dan disusun menjadi suatu tubuh pengetahuan. Epistemologi membahas secara lebih mendalam segenap proses yang terlibat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Epistemologi juga merupakan teori pengetahuan yang diperoleh melalui proses metode keilmuan dan sah yang disebut sebagai keilmuan. Dengan adanya epistemologi, maka hakikat keilmuan akan ditentukan oleh cara berpikir yang dilakukan dengan sifat terbuka dan menjunjung tinggi kebenaran di atas segala-galanya. Oleh sebab itu, aliran yang berkembang dalam menopang konsep dari epistemologi ini menunjukkan koridor di atas seperti rasionalisme, empirisme, kritisme, positifisme, dan fenomenologi. Secara garis besar, di sini terdapat dua aliran pokok dalam epistemologi, yaitu aliran rasionalisme dan empirisme, yang pada gilirannya kemudian muncul beberapa isme lain, misalnya rasionalisme kritis atau kritisme, fenomenalisme, intuisyonisme, dan positifisme. Baik, kita masuk pada topik yang berikut, yaitu mengenai konsep dasar kekerasan simbolik. Pemikiran dari Bordeaux boleh dikatakan membuka tradisi baru dalam sosiologi. Alih-alih jatuh pada salah satu dualisme di atas, Bordeaux memposisikan dirinya dalam upaya mendamaikan oposisi absurd antara individu dan masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, atau untuk mengatasi pertentangan ini, Bordeaux memilih menggunakan cara berpikir rasional, yaitu bahwa struktur objektif dan representasi subjektif agen dan pelaku terjalin secara dialektis dan saling mempengaruhi secara timbal balik atau dualitas. Keduanya tidak saling menafikan, atau tapi saling berpaut dalam sebuah praktik. Di samping modal pendekatan Bordeaux ini, berkembang juga individualisme metodologi dari ilmuwan Raymond Bowdoin. Oleh karena itu, logika tindakan harus dicari pada sisi rasionalitas dari pelaku-pelakunya. Di sini, dimensi dualitas pelaku dan struktur masih sangat kuat. Berbeda dengan Bordeaux, ada upaya penyatuan kedua unsur tersebut oleh karena pendekatannya disebut strukturisme genetik. Baik, kita masuk pada topik yang berikut, yaitu mengenai kelas sosial dan status sosial. Kelas sosial mempunyai pengertian, yaitu sekelompok manusia yang menepati lapisan sosial berdasarkan kriteria ekonomi. Pada dasarnya, masyarakat memiliki serata sosial. Nah, serata ini kadang-kadang berbentuk sistem kasta di mana anggota kasta yang berbeda dibesarkan dengan peran tertentu dan tidak dapat mengubah keanggotaan kasta mereka. Sertifikasi lebih sering ditemukan dalam bentuk kelas sosial. Kelas adalah pembagian masyarakat yang relatif homogen dan permanen yang tersusun secara hirarki dan memiliki anggota dengan nilai-nilai, minat, dan perilaku yang serupa. Pekerjaan menjadi satu hubungan yang melibatkan dua pihak antara perusahaan dengan para pekerja atau karyawan. Di sini, para pekerja akan mendapatkan gaji sebagai balas jasa dari pihak perusahaan dan jumlahnya tergantung dari jenis profesi yang dilakukan. Nah, di sini, sekolah sosial akan berfungsi sebagai menunjukkan preferensi produk dan merek yang berbeda dalam banyak hal. Termasuk pakaian, rabot, rumah tangga, kegiatan dalam preferensi media, konsumen kelas atas menyukai majalah dan bukus, sementara konsumen kelas bawah menyukai televisi. Aspek hirarki kelas sosial penting bagi para pemasar. Baik, kita masuk pada slide yang berikut, yaitu mengenai kesimpulan dari pembahasan yang sudah saya paparkan. Di sini, berdasarkan materi yang telah dipaparkan pada video sebelumnya, di sini dapat disimpulkan bahwa antropologi berasal dari dua kata dari Yunani, yaitu antropos, yang berarti orang atau manusia, dan logos, yang berarti ilmu atau nalar. Salah satu tiang penopang dalam membangun ilmu pengetahuan, yaitu salah satunya adalah epistemologi. Di sini, epistemologi merupakan asas mengenai bagaimana atau mengenai cara bagaimana materi pengetahuan diperoleh dan disusun menjadi satu tubuh pengetahuan. Di sini juga terdapat pemikiran Bordeaux yang boleh dikatakan membuka tradisi baru dalam sosiologi. Alih-alih jatuh pada salah satu dualisme di atas, Bordeaux memposisikan dirinya dalam upaya mendamaikan oposisi absurd antara individu dan masyarakat. Kelas sosial merupakan sekelompok manusia yang menempati lapisan sosial berdasarkan kriteria ekonomi. Salah satunya ada kelas sosial atas dan kelas sosial bawah. Nah, satu sosial juga biasanya didasarkan pada masyarakat yang pada masyarakat sosial biasanya didasarkan pada berbagai unsur kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, sekian dari penjelasan atau pembaharan materi saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.